selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 ilmu dan diamalkan kalau bisa insyaallah kita semua tergurung ke kalangan berlilmu yang keempatnya kita belajar bagaimana tata hati kita supaya ikhlas nah hal ini yang kadang sering membuat kita berat hati kita ikhlas guru kami, guru-guru monja yang sering menyampaikan bahwasannya belajar ikhlas memang tidak mudah kalau belum melewati masa-masa sulit masa-masa sempit masa-masa ujian yang benar-benar terus datang dan terus datang tapi seketika kita mampu melewatinya insyaallah Allah akan belajar kita semua, amin ya rabbal kenapa kita belajar ikhlas, karena pentingnya ilmu ikhlas ini harus bisa kita hadirkan di dalam diri kita seperti halnya orang yang selalu dia menggantungkan diri kita ikhlasnya karena Allah, bukan karena maksaan, bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun memang berat untuk belajar ikhlas ini tapi seketika kita sudah bisa mengendalikan apa yang memang perlu kita kendalikan diri kita disitulah letak kasih sayang Allah tanpa jadi ikhlas ini akan menjadikan hambanya yang selalu senantiasa ingin hatinya selamat dan orang yang paling ingin dikogul doanya seketika orang tersebut mendoakan orang yang menjolimi orang lain jadi orang yang lain misalnya zolim sama kita nih mas Arman doain keluarganya si pulang doain orang yang jahat orang yang zolim kepada kita dia sukses berkah selamat dapat hidayah nah malaikat inilah yang akan mengaminkan doa kita sehingga doa tersebut itu kita yang lebih dapat di luar sondualan walaupun berat bayangin sangit pisang kita mati lakray cari untur maju buca kuat boro-boro arepan taktongan sakit mal kan awan napsu karena dulu ngaji jadi awan napsu duur ketemu karo musuh kayak arepan guluk tapi mal setelah lus ngaji guru-guru mulia sering menyampaikan kalau kita doa kita ingin dikobul oleh Allah doakan orang yang pertama adalah orang yang zolim terhadap kita doakan orang yang pertama orang yang jahat terhadap kita doakan orang-orang itu supaya diberikan hidayah dan mudah-mudahan taubatan nasibah s.a.w. otomatis kita yang lebih duluan yang dikobul oleh Allah kenapa malaikat nyampe dan yang terakhir inilah kita bagaimana semuanya belajar untuk selalu istiqomah hal inilah yang memang berat kadang-kadang istiqomah betul gak untuk istiqomah ini berat tapi kalau sudah dinyatkan untuk selalu istiqomah insya Allah berat awalnya saja kalau sudah terbiasa maka akan menjajarinya makanya ada istilah tanamkan pikiran di pikiran kita ini sesuatu yang positif positif terhadap kehidupan kita positif terhadap dengan keadaan kita positif terhadap Allah yang paling utama karena Allah bersama dengan persangka hambaku anak indah dan adidi jadi kalau kita selalu berpersangka baik dengan Allah maka Allah akan cukupi segala kekurangan yang ada dalam kehidupan kita maka Allah akan jamin urusan rezeki kita amin ya ramban sallallahu nabi ma'amad baik jamaah yang di melihat Allah mudah-mudahan nikmah yang di matah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk selalu bisa istiqamah karena dengannya kita berserah diri di dalam istiqamah ini ada tawakal karena ketawakalan kita sehingga Allah senang dengan kita jangan kan mau tadi hutangnya lunas pengen istri baru dikasih dalam waktu singkat dan cepat betul kalau yang sudah buda jangan yang sudah nikau nanti beda urusannya ya ini buat mas arman khusus ya kamu jauh karena kalau mas arman tawakal dan kita semua juga kebahagiaan melihat kebahagiaannya otomatis ya berkanya untuk kita semua untuk kita semua barat amin ya rabbal mudah-mudahan Allah donasi seluruh hutang kita dan Allah cukupkan dengan risiko yang halal untuk berkanya di keluarga kita amin ya rabbal baik mungkin itu saja mukodimah sebelum dimulai kawasul saya minta kawasulnya giliran biar semuanya bisa mimpin kawasul jadi seketika nanti ada disini orang pindahan orangnya buat minimal majlis yang kita berlima atau berenam ini sudah terbiasa karena ada biasa mimpin kawasul tadi jadi gampang menghadapi masyarakat untuk mimpin kawasul ini sudah belajar segera minimal itu jadi tidak harus saya Pak 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 Bisa Bapak Manja Bapak Deni Pak Mas dan sekarang Mas Arman semoga semuanya diberikan panjang umur selamat 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 Terima kasih.